Selamat siang, pemirsa channel Pusribang Perkebunan Nah, kami bersama saya saat ini Ada Pak Teddy Mirhamsyah Koordinator dari Bidang KSPHP Di siang-siang kita ke Balitri dalam rangka apa Pak? Kita dalam rangka persiapan Untuk launching BIMTEK Padapkarya Yang dipusatkan di Balitri Mudah-mudahan Pak Menteri bersedia hadir Untuk membuka launching Kemudian memberi Tanaman Kopi kepada masyarakat sekitar Yang membutuhkan Kemudian meninjau biodiesel Di laboratorium lapang Biodiesel miliknya Balitri Dan sepertinya lokasi yang dipilih ini Cukup tepat ya Pak ya? Oh iya Banyak banget yang mau di display Beberapa displaynya Betul-betul Jadi mungkin mudah-mudahan Kita juga ini bagian untuk bisa Mengekspos Balitri Khususnya umumnya Pusribang Perkebunan Kepada Bapak Menteri Pertanian Sambil kita melihat situasi baru di Balitri ya Pak Ternyata banyak yang baru ya Gedung-gedung di sini ya Pak ya? Oh iya Pak Apa aja Pak Fasilitas baru di Balitri? Yang jelas sekarang ini Kita sudah punya Tadi kita sudah bersama ya Ada punya Ada Selesai itu Masjid yang dibangun oleh teman-teman dari Balitri Ya tadi saya salah disana Megah juga Pak Luar biasa Alhamdulillah Mungkin berapa Mot itu ya Berapa ratus orang lumayan besar juga Itu salah satunya Yang kedua Tadi Bapak lihat juga Kondisi di sekitar masjid juga Ada jalan-jalan udah masuk Jadi kita nanti buka gate baru Khususus untuk ke masjid Karena ini juga untuk di Diperuntukkan oleh Masyarakat umum ya Bukan kita cuma di sini aja Dan yang pastinya Mereka semakin mengelihat ini Balitri Dulu udah cantik Sekarang mungkin semakin cantik Semakin cantik lagi Dan karena masjidnya dibuka untuk umum Dan mereka pasti juga Ingin tahu lebih lanjut nih Tentang Balitri Makanya ada program pada karya itu ya Salah satunya Pak ya Iya Nah pemirsa Peslidbang Perkebunan Channel Saat ini saya sudah sampai Di TSP Balitri Jadi lebih naik ke atas lagi tadi Dari kantor Balitri Untuk melihat kesiapan Di lokasi ini dalam menyambut Bapak Menteri Pertanian Nanti pada tanggal 9 Maret 2021 Nah rencananya Pak Menteri akan membagi Kita terima di situ Membagikan secara simbolis Di situ juga Lanjut nanti Naik mobil Kita ke lokasi Pertanian Ini kita berada di lokasi mana Pak? Ini laboratorium lapang biodiesel Jadi disini memproduksi B30, B50 sampai B100 Ini reaktor-reaktor yang baru Jadi selain biodiesel Disini juga menghasilkan bioetano Jadi terkandung bahan yang akan kita produksi Jadi ini semua hasil temuan-temuan Antara penditi dari Balitri Dan tadi sebelum kesini Kita sudah lihat kesiapan di lapangan ya Pak? Lokasi mana saja yang mau dibuat Untuk padat karya Dan bagaimana juga tadi Untuk menyerahkan benih Nah di mana Pak? Jadi memang Ini kan luasannya cukup luas ya Untuk Balitri Jadi memang cocok Untuk BIMTEK padat karya Jadi bukan hanya Bimbingan teknis di kelas Tapi juga petani, masyarakat Langsung terjun di lapangan Dan dinampingin oleh para ahlinya Ahli pembibitan Ahli budaya Kemudian ahli tanaman kopi Jadi banyak sebetulnya Yang bisa didapatkan oleh Para petani, masyarakat Yang ikut BIMTEK Dan sepertinya tadi juga disiapkan ya Pak? Mereka mau menanam di lahan langsung Betul, betul Jadi sebetulnya itu praktek Jadi bagaimana cara menanam Bibitnya seperti apa Umurnya seperti apa Kemudian langsung didampingi Jadi menurut saya Itu kesempatan yang sangat baik Bagi mereka Bukan hanya mereka memperoleh teori Tapi juga melakukan praktek di lapangan Dan harapan Bapak Padat karya ini akan berlanjut terus ya Pak? Ya, jadi nanti Padat karya berlanjut Kemudian juga Masyarakat juga tertarik Untuk belajar di Balintri Bahwa ini kita punya Dari ulu dan filir Untuk komunitas-komunitas Perkembunan gitu Nah, akhirnya saya saat ini bertemu dengan Kepala Balintri Bapak Tri Pak Tri Ya Jadi gimana Pak? Sudah lihat ke lapangan Ya Antusias gak nih Pak? Pak Menteri mau datang kesini? Alhamdulillah ini kita Cukup antusias sekali Karena memang ini suatu momen yang cukup bagus Cukup membanggakan bagi kita Dibu-ibu Pak Menteri Ini kita Sebisa mungkin Semampu kita Siapkan sebagus mungkin Terkait dengan kunjungan beliau nanti Oke, dan Pastinya juga Sudah disounding ya Pak Ke masyarakat sekitar ya Tentang acara padat karya Ya Jadi Nanti di dalam kunjungan Pak Menteri Akan kita kombinasikan Dengan kegiatan padat karya Dan juga BIMTEK disitu Dan juga ada pembagian benih Kepada petani Yang insya Allah Benih nanti akan bermanfaat Ya Seperti itu Membuat petaninya Dan nanti ada Pembagian benih kopi Ya Jadi memang Kedepan kita pengen Ada kebun sumber benih Di pelitris ini Sehingga Masyarakat Ataupun yang padat karya Yang kita karyakan disini Kita akan berikan beberapa Apa namanya Pelatihan ya Semacam Ya kegiatan nanti Cara membuka lahan Kemudian Cara membuat lubang tanam Ada pengajiran juga Kemudian nanti Akhirnya Ada kegiatan penanaman barang Dengan Pak Menteri Penanaman kopi Di lokasi kebun Yang akan kita bangun Baik Pak Terima kasih banyak ya Pak Semoga sama Mudah-mudahan acaranya sukses nih Pak Amin Siap Sukses Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati